Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yakni Alenus Tabuni alias Kobuter, pada minggu 18 Februari lalu di depan Puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kasat Gas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno dalam siaran pers yang diterima antara di Jayapura selasa 20 Februari mengatakan penangkapan Kobuter berdasarkan informasi masyarakat mengenai sekelompok orang mencurigakan berada di depan Puskesmas. Bayu menyebutkan Alenus masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polres Puncak karena mempunyai peran penting dalam sejumlah aksi kriminal berupa tindak pidana penembakan dan pembakaran di Kabupaten Puncak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita temui ada satu orang yang merupakan DPO KKB yang aktif di Ilaga Kabupaten Puncak. Tersangka yang berhasil kami tangkap atas nama Alenus Tabuni, ini merupakan KKB aktif yang menjadi anak buah langsung dari Goliat Tabuni. Bayu menambahkan, hingga kini Alenus Tabuni alias Kobuter tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Puncak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui, Alenus terlibat berbagai aksi kriminal yakni pada 11 Februari 2021 lalu yakni pembakaran Base Camp PT Unggul di Kampung Jenggerpage, Distrik Ilaga. Selanjutnya, pada 14 April 2021 lalu, yaitu penembakan tukang ojek bernama Udin di dekat Balai Kampung Eromaga dan 9 Mei 2021, dia terlibat dalam pembakaran bangunan pariwisata di sekitar Bandar Udara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Tim kantor berita antara mewartakan.